Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahasan tentang gharib Tapi itu hanya sekilas Yang kita lebih fokuskan memang definisi Makna gharib Ada dalam Al-Quran Dan beberapa pandangan berkenaan dengan gharib Seterusnya kita masuk kepada maswadir Atau sumber-sumber ujukan, referens Untuk menafsiri kata gharib dalam Al-Quran Okey, silakan Sumber-sumber ujukan menafsiri kategori dalam Al-Quran Dalam upaya menafsiri kata-kategori dalam Al-Quran Ulama' berpegangan pada empat sumber berikut sebagai rujukan Al-Quran sebagai contoh kata Kalimat Dalam ayat Al-Baqarah 37 Maksudnya ini ayat Al-Baqarah yang pata-laqarah 37 Yang kemudian ditafsirkan Jadi maksudnya dengan ayat lain Yang kemudian ditafsirkan dengan ayat Al-A'raf 23 Fala Rabbana Zolamna Amfusana Wa Ilam Tarfir Lana Wa Tarhamna Lana Sunanna Mina Sosirin Itu agaknya bukan Fala ya Bia, Kola agaknya Betul, Kola Kola maksudnya Nabi Adam dengan Hawa itu berdoa, berkata Oke, disini contoh Apa namanya Menafsirkan Al-Quran Dengan Al-Quran Jadi sebetulnya kita bahas garipun Kita bahas tafsir juga Tapi dari Apa namanya Sisi bahasa Dari sisi bahasa Nah bahasanya tapi bisa kita tafsirkan Dengan metode tafsir itu Tafsir Al-Quran Bel-Quran Jadi Kemubhaman atau ketidakjelasan suatu lapat itu Bisa ditafsirkan dengan ayat lain Contoh di surah Al-Baqarah ayat 37 Disitu kan hanya mengatakan kalimatin Maka Allah memberikan Menganugerahkan kepada Adam Itu dari robnya Kalimatin Sebuah kalimat Kalimat kan kalau dalam Dalam Arabik kan Apa namanya Kata ya Kalimatun Kalimatun Berarti jamannya Kata-kata Begitu kan Wuts Jadi banyak Begitu Ini kata-katanya apa nih Begitu kan Belum tahu Ya Hanya mengatakan Atau hanya Disitu disebutkan Dalam firman Allah Sebuah Bukan sebuah ya Suatu perkataan-perkataan Jadi orang Arab Tau-tau Ini perkataannya apa ya Yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi Adam Nah Begitu Nah kemudian Untuk menjelaskan kalimat Disitu Itu bisa Ditafsirkan Atau diulaikan Dari Surah Al-Araf Ayat 23 Ternyata Oh disitu ada perkataan Nabi Adam nih Ngerti ya Itu Nabi Adam Mengatakan Doa Atau mengucapkan Doa Itu kan Ini pun yang Senantiasa kita Kita baca Dengan Rabbana Alhamdulillah Al-Fusana Ya Tiga sebab Sudah berbuat dosa Sudah berbasid Kepada Allah Kemudian Ya Allah mengilhamkan Daripada Nabi Adam Ini baca doa ini Nah Nah itulah Yang dimaksud dengan Fatalakwa Adam Mirabihi Kalimat Nah Begitu Ini Sama dengan Metode tafsir Berarti Ya Sama dengan Metode tafsir Yaitu tafsir Quran Bil-Quran Menafsirkan Al-Quran Maksudnya Satu ayat Dengan ayat yang lain Dari Al-Quran Oke Kita teruskan lagi Oke boleh Oke Oke Hadis diriwayatkan Dari Adi bin Ahadim Ketika Bertanya Tentang Al-Khayt Al-Khayt Dalam Surah Al-Baqarah 187 Kepada Rasulullah Mal-Khaytul Abiyak Mal-Khaytul Abiyak Minah Khaytil Aswadi Aswadi Ahumal Khaytan Ahumal Khaytan Jadi kesini Oh Ahumal Khaytan Kemudian Tentang menjawab Kalau yang ini Yang metode penasiran Yang kedua Ini pun Saya rasa Metode tafsir Sudah pernah Kita bincangkan Yaitu Menafsirkan Quran Bilhadis Atau Bisunat Itu Ya Kalau tadi kan jelas Quran dengan Quran Lagi baiklah Itu number one Itu yang utama Nah Kedua Rasulullah Kan menerima Wahyu juga Begitu kan Justru Rasulullah Yang mendapatkan Amanah Untuk menyampaikan Wahyu Tentu Rasulullah Ya paham lah Tentang Wahyu Al-Quran Sehingga Rasulullah Jelas Dibandingkan Manusia lain Tentu Belialah yang Paling pantas Untuk Menjelaskan Tentang Al-Quran Maka para sahabat Sementara bertanya Kepada Rasulullah Di antaranya Adalah sahabat Adi bin Atim Adi bin Atim Beliau bertanya Kepada Rasulullah S.A.W Berkenaan dengan Apa namanya Al-Qaytul Abi Yadu Di surah Al-Baqarah Ayat 187 Yaitu Ketika pembahasan Tentang Siam Tentang puasa Batasannya Adalah Al-Qaytul Abi Yadu Min Al-Qaytul Aswadi Min Al-Fajr Nah disitu Para sahabat Tentu Kan khayt itu Benang Khayt itu kan Benang Tau benang ya Ben Benang Untuk jahit kain Nah Ini di dalam Al-Quran Hanya disebutkan Benang putih Dari benang hitam Apa nih Itu kan Asing Bagi kita pun Mungkin Kalau dalam Bahasa Melayu Ataupun dalam Bahasa Indonesia Disebut Bu Juwanita Nanti Kita Kita jumpa ya Apabila Benang putih Dah nampak Daripada benang hitam Kan Apa nih Maksudnya Kan macam itu ya Benang putih Kenapa nih Benang putih Dengan benang hitam Pastikan Kemudian Apa maksudnya What do you mean Ini Ini biasanya Berlaku Bagi orang Yang dah Belajar Sastra Tinggi Kemudian Apa namanya Mungkin Berbincang Dengan yang Yang dah Paham juga Boleh lah Tapi kalau dengan Orang yang belum Paham Kan pening Kesustra Kesustras Apa namanya Kesustraan 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 Kalau dalam Melayu Itu juga lagi tinggi Contoh apa Contoh dalam berpantun Saya paling Paling Sering dengar Itu Dari Apa namanya Yang bahasa Indonesia Dulu Misalkan Pantun-pantun Itu pantun terkenal Dari Melayu Banyak yang gunakan Bahasa Bersama Melayu Maka saya Dulu udah terbayangnya Oh dari Malaysia Pantun Saya minat Pantun Pandai ya Berpantun Pandai Tak pandai Tapi Boleh lah Kalau orang Pantun Insya Allah Saya boleh beli Biasanya kan Kalau berpantun Saling balas Itu kan Memang Tidak jadi Budaya Melayu Melayu Indonesia juga Sama Karena Masih satu Rumpun Itu kan Terkadang Kalau yang tak paham Apa Apalagi Gunakan Syair Itu kan Sama Apa Ini Diberlakukan Kepada orang Yang memang Belum paham Sama Dalam hal ini Para sahabat Belum paham Apa Jadi berhenti Makan Berhenti Apa Saja Sampai Nampak Benang Hitam Benang Putih Daripada Benang Hitam Sampai Saya Dapati Dulu ya Ketika Belajar Ada yang Sahabat itu Gunakan Benang Betul-betul Benang Dalam Sarahan Hadis Ada yang Bukan sarahan Hadis Maksudnya Tafsiran Ini Saya dulu Pernah dapati Ada yang Sampai sahabat itu Benang putih Dengan benang Hitam Betul-betul Berarti Tandanya Sahabat Dalam hal Ini pun Awal Mulanya Awal Mulanya Tak Paham Kemudian Bertanyalah Kepada Rasulullah Sallallahu Apa Rasulullah Benang Putih Daripada Benang Hitam Adakah Betul-betul Benang Benang Yaitu Jadi Apa Namanya Kalau Kau tengok Kepada Ini Apa Namanya Ufuk Ufuk Paham Langit Maka Kau akan Nampak Bedang Hitam Dan Bedang Putih Bukan Maksudnya Benang Bukan Benang Maksudnya Tapi Yang dimaksud Adalah Sawadulail Hitamnya Malam Wabaya Dunahardan Putihnya Siam Ya Maksudnya Ada Fajar Begitu Kenapa Bila Kita Tengok Waktu Subuh Tapi Kita Tau Di Singapura Kan Banyak Bangunan Ada Adik Adik Kalau Yang Sebelah Timurnya Isnya Tidak Ada Bangunan Apapun Halangi Itu Akan Nampak B Bisanya Observation Ketika Hilal Itu kan Maghrib Kalau Yang Ini Untuk Subuh Dulu Sempat Tahun Berapa Tahun 2008 Dulu Sempat Ada Polemik Fajar Subuh Dulu Banyak Itu Yang Berame Untuk Tengok Benarkah Subuh Jadwal Waktu Subuh Terlalu Cepat Atau Sudah Sesuai Begitu Itu Banyak Tengok Di Pantai Pantai Di Beach Beach Yang Dia Sebelah Timurnya Tak Ada Bangunan Apapun Jadi Laut Nah Itu Maksudnya Jadi Bila Dah Hitam Dah Maksudnya Malam Dah Berlalu Kemudian Dah Mulai Siang Itu Pembatasnya Namanya Fajar Maksudnya Khaitul Abiyah Duminah Khaitul Aswat Itu Adalah Batas Antara Malam Dengan Siang Fajar Berarti Maknanya Nah Itu Jadi Sahabat Baru Paham Di Situ Ini Maksudnya Fajar Sudah Jelas Yang Rujukan Kedua Yaitu Hadis Quran Duh Hadis Perkataan Al-Quran Ditafsirkan Dengan Hadis Terus Akwal Pendapat Para Sahabat Mereka Yang Populer Sebagai Mufas Sirin Diantaranya Ibn Abbas Khalifah IV Abdullah Ibn Masmud Dan Sebagainya Di SP Betul Dan Sebagainya Ya Ini Singkatan Apa Namanya Indonesia Oke Akwal Pendapat Para Sahabat Nah Ini pun Mereka Yang Populer Sebagai Mufas Sirin Nah Itu Kan Ya Jelas Khalifah Yang Empat Jelas Itu Paham Tapi Terkadang Ada Ada Yang Tak Dipahami Contohnya Sahabat Umar Bertanya Kepada Sahabat Abdullah Bin Abbas Karena Kalau yang Sahabat Abdullah Bin Abbas Kan Memang Sudah Didoakan Oleh Rasulullah S.A.W. Allahumma Al-Lim Al-Lim Al-Faqih Fid-Din Al-Lim Al-Tawil Rasulullah Pernah Berdoa Untuk Ibn Abbas Supaya Diberikan Kefakihan Dalam Agama Dan Diberikan Kepahaman Kepiawaian Kepandaian Dalam Takwil Atau Tafsir Sehingga Kalau Nabi yang Berdoa Insya Allah Mustajab Artinya Tidak Kita ragukan Lagi Kepakaran Dan memang Itu sudah Terbukti Sahabat Abdullah Bin Abbas Kemudian Sahabat Abdullah Bin Mas'ud Juga Soalnya Pernah Dikatakan Beliau Menyampaikan Bahwa Saya Apa Namanya Saya Tahu Betul Dimana Al-Quran Itu Turun Dan Kepada Siapa Dimaksudkan Berarti Kan Paham Sahabat Abdullah Bin Mas'ud Itu Paham Dari Awal Mula Dan Sahabat Abdullah Mas'ud Ini Dari Awal Kenapa Saya Tahu Betul Apa Dimana Al-Quran Itu Turun Dan Untuk Siapa Atau Berkenan Dengan Apa Ayat Itu Turun Ini Kita Maklumi Sahabat Abdullah Bin Mas'ud Ini Yang Sahabat Yang Awal Mula Mas'ud Islam Jadi Semenjak Dari Mekah Jadi Faham Jadi Mengikuti Betul Betul Dan Memang Sahabat Abdullah Bin Mas'ud Ini Juga Yang Banyak Menguasai Apa Namanya Bacaan Quran Banyak Sanat Kiraat Itu Yang Bersambung Melalui Sahabat Abdullah Bin Mas'ud Kepada Rasul Rasul Jadi Membetul Paham Oke Nah Dari Pendapat Sahabat Boleh Kita Mengambilnya Yalah Boleh Ya Sebab Mereka Yang Belajar Rasulullah Sebab Di Masa Mereka Al-Quran Turun Jadi Ya Memang Betul-betul Apalagi Kalau Sudah Ijma Para Sahabat Ini Tafsirnya Tentang Ini Maka Kita Tak Boleh Bantah Nah Gitu Ya Tak Boleh Bantah Sebab Itu Sudah Kesepakatan Para Sahabat Rasulullah Pernah Menyampaikan La Tajutam Umat Ya Umat Tidak Akan Bersepakat Dalam Kesesatan Ya Ditujukan Kepada Para Sahabat Terutama Yang Dikatakan Ya Dalam Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kuntum Khaira Ummat In Ukhrijat Linnas Itu kan Ditujukan Kepada Para Sahabat Itu Khaira Ummat Itu Sahabat Oke Jadi Kita Boleh Ambil Dari Penafsiran Para Sahabat Tentang Lafat Apa Ini Sahabat Abdullah Bin Abbas Menyampaikan Tentang Apa Maka Tafsiran Yang Baik Tafsiran Yang Baik Itu Bila Tadi Yang pertama Quran Dengan Quran Sudah Kita Dapati Ambil Dari Situ Ya Kemudian Kalau Tadi Dapati Di Dalam Ayat Yang Lain Maka Sebutkan Dari Hadis Hadis Nah Kemudian Yang Berikutnya Kalau Tadi Dapat Di Dalam Quran Tadi Dapat Di Dalam Hadis Maka Kita Tengok Adakah Sahabat Berpendapat Tentang Ini Disebutkan Disebutkan Sahabat Ini Berpendapat Tentang Nah Begitu Oke Itu Jadi Ini Tafsiran Yang Baik Bukan Tafsiran Yang Hanya Kita Sampaikan Tapi Tata Jelas Dari Mana Nah Sudah Jelas Maka Di Antara Tafsiran Yang Rekomen Rekomen Tafsir Aptobari Aptobari Bagus Itu Ya Ambil Ambil Dari Sana Juga Tafsir Aptobari Kemudian Tafsir Ibnu Kasir Kan Bagus Itu Karena Banyak Banyak Menuliskan Berkenan Dengan Hadis Perkataan Para sahabat Itu Banyak Seperti itu Maka Itulah Yang Di Diakui Oleh Para Para Ulama Dengan Sebab Adanya Sumber Sumber Referensi Yang Ada Disitu Oke Itu Ada Suara Apa Itu Tadi Yang Ustaz Cakap Apa Itu Rasul Tata Yang Sebaik Baik Umat Adalah Para Sahabat Ya Betul Ada Ada Suara Bising Apa Ya Ada Suara Bising Apa Saya Macam Ada Suara Suara Apa Oh Kipas Saya Kira Ada Balon Balon Ini Apa Namanya Keluar Angin Steamer Punya Steamer 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 Macam gosok Baju Tapi Pakai Steamer Oh Yang Keluar Ini Ya Keluar Macam Asap Steamer Steamer Oh Asap Macam Itu Steamer 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 Sebaik Baik 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 Saya Nak Tangan Ini Tangan Dengan Stim Nak Perjumpul Oh Kuat Sekali Ya Suara Ininya Suara Angin Sebab Memang The Steam Dia Very Very Apa Teras Asap Keluar Bahasa Arab Mujahid Menyampaikan Dikutip oleh Imam Suyuti Tidak halal Bagi seorang Yang beriman Kepada Al-Tah Dan hari Kiamat Yang berbicara Mengenai Al-Quran Tiga orang Tersebut Tidak Berkaitan Dengan Bahasa Arab Sebagai Contoh Diriwayakan Dari Hasan Kita Tidak Mengetahui Arti Al- Apa Al- 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 Dalam surah Al-Safi Sampai kemudian bertemu dengan orang Yaman Yang menjelaskan arti dengan makna Al-Hajjala 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 Jadi maknanya Apa ni Seri Ruh Mengutip dari Dalam kitab Itu kitab ya Ya betul Kitab Al-Isfad Ibn Abbas Menyampaikan Jika Jika salu Menanyai Jika kamu Jika kamu Menanyai ku Ya betul Jika kamu Menyanyai ku Tentang warif Al-Quran Maka carilah dalam Syair Arab Kerana syair Adalah Samus Arab Al-Aroik Al-Aroik agaknya Bukan Al-Aroik 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 Kalau mau Frodnya Arika Ya Arika Apa dah? Arika Al-Arika Al-Aroik Apa dia? Al-Ari Arika Arika Aroik Itu Aroik Karena Sebab itu Al-Aroik 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 Suratul Al-Aroik Ini ayat berapa ya? Saya cek dulu Saya lupa Ayat 31 Ayat 31 Ayat 31 Al-Aroik 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 Ya Saya coba tampilkan disini Al-Kahfi Al-Aroik Al-Kahaf Di atas pelamin-pelamin Itu pelamin-pelamin Saya coba tampilkan Ini sebagai tambahan saja Dipan-dipan juga boleh Dipan-dipan yang indah Dipan Coba coba disini Muttaki Nafiha alal aro'ik Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas Dipan-dipan Macam sofa Kalau Melayu ditaruh pelamin Pelamin Di pelaminan Biasanya kalau itu dalam Acara kawin Macam stage Dipan Ini macam-macam dipan Tapi dia lebih kepada Ini ya Macam tempat tidur Oh Mau itu tempat tidur Ya coba kalau yang al-ar'ik ya Saya Saya Trap dalam ini Dalam harapik Al-ar'ik Ini kan Ini aro'ik Sofa Ya pelaminan lah boleh Ini macam tempat Macam Macam Persemayan gitu lah Macam inilah mungkin ya Di sini ada bantal Tapi ya Lebih indah dari inilah Kalau di surga Nah ini Ini aro'ik Al-hujlah atau al-hajlah Fihas Sarir Jadi tempat Untuk bersandar Begitu ya Untuk duduk bersandar Yang disitu ada Ada bantal-bantalnya Atau ada kasur Begitu ya Kasur Dulu Apa namanya Tidak Tidak mengetahui Ya Sebagian ulama Tidak mengetahui Aro'ik itu apa Awal mula ya Awal mula Karena Ini istilahnya Macam lain nih Gitu kan Di dalam Al-Quran Ini tak Biasa orang 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 Di sana Orang Arab yang dahulu Begitu ya Aro'ik Nah kemudian Jumpa dengan orang Yaman Ya Oh Aro'ik nih Yang tadi ditunjuk tuh Kelamin Atau dipan Begitu kan Nah Yang disitu ada Ada ini Ada bantal Ada macam katil Begitu Jadi Senang duduk disitu Nah Begitu Nah Nah kemudian Dalam kitab Al-Quran Sahabat Abdullah Abdullah bin Abbas Juga menyampaikan Ya Jika kamu menanyiku Tentang gore Berukuran Maka cerilah Dalam siir Arab Karena siir adalah Kamus Arab Ya Maksudnya Kalau zaman sekarang nih Kamus Arab Arab tuh Arab lah Begitu ya Jadi Bisa kita dapati disitu Ya Alhamdulillah Sekarang udah ada Disusun oleh para ulama Kamus-kamus yang Kita Boleh Kita Jadikan Untuk referensi ya Dalisan Al-Arab Misalkan Begitu ya Terus Kamus Al-Mohid Banyak bu Itu kamus Arab Ke Arab Ke Arab Ke Arab Begitu ya Oke Jadi Kenapa Jadi sebutnya Syair Atau Syair Pertama saja Syair Atau Syair Biasanya 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 Kalau orang Arab Sebut Syair Syair tuh Orang yang Syair Biasanya Kalau Syair tuh Syairun Tapi disukunkan Rohnya Syair Nah Begin Itu Arab Tapi orang Melayu Sebutnya Syair Boleh Syair pun Boleh Oke Sudah jelas Selepasnya Ada panjang Juga Sudah Pukul 10 Oke Insya Allah Nanti Kata-kata Gorif Dalam Al-Quran Insya Allah Kita bahas Di Bahasan Perjumpaan Berikutnya Ini Ini hanya Contoh saja Sebelum nanti Kita Tengok Pada Kitab Al-Muyasar Figuari Bil-Quran Ini hanya Contoh-contoh saja Nanti Nah Seperti itu Tapi nanti Bisa kita jadikan Tambahan juga Bila nanti Di Al-Muyasar Figuari Bil-Quran Belum kita Dapati Nah Seperti itu Karena ini kan Mukaddimahnya Untuk menjelaskan Ini Masuk Gorif Ini macam ini Tadi Nah Gitu ya Misalkan Benang 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 yang dimaksud Benang apa Begitu kan Disitu Nah Nanti jadi Dijelaskan Disitu Jadi memang Sudah Sudah Menjadi Satu bagian Dari Tafsir Gori Pindah Sudah Termasuk Di dalamnya Termasuk Di dalamnya Tafsir Jadi Kita nanti Bahasnya Bahas Tafsir juga Sama Tapi Dari sisi Bahasa Dari sisi Bahasa Dan Comparison Dia Dengan Dengan Istilah Istilah Itu Macam Menjelaskan Definisi Maksud Perkatan ini Apa Di dalam Luka manusia Perkatan ini Apa Sedangkan Nanti Yang Bahas Tafsir Kiroat Itu Dari sisi Kiroat Perbedaan Kiroat Kalau dibaca Ini Jadi Ini Jadi Interes Kalau Bahasa Al-Quran Itu Itu Baru Dari sisi Itu Belum Dari sisi Malago Lain lagi Dari sisi Nahu Lain lagi Dari sisi Apa lagi Dari sisi Hukum Lain lagi Ini memang Quran ini Betul-betul Universal Boleh dibahas Dari sisi Apapun Maka Seorang Ahli Tafsir Itu Mesti Banyak Menguasa Itu Supaya Tak ada Kontradiktif Nantinya Ketika Menaksudkan Oke Sementara Itu Dulu Insya Kita Jumpa Lagi Kalau Teruskan Lagi Boleh Mana-mana Sajalah Kita Mengikut Saja Ataupun Kita Buat Tafsir Kiraat Tapi Agaknya Tengah senang Yang goreng Dia macam Interesting Kalau Usul Itu Ada Nak kena Ingat-ingat Semua Ada Pening-pening Sikit Oke Baik Ya Tak apalah Kalau saya Flexible Saja Sekarang Maka saya Salah Tanya Jangan Salahkan Saya Bila Saya Tanya Bujuan Sekarang Nambah Sapa Saya Paham Banyak Itu Bagus Kita Dari dulu Saya Perhatikan Kalau Bujuan Sudah Susun Jadwal Nenek Nenek Tapi Selap Situ Ustaz Boleh Tanya Bujuan Bujuan Sekarang Nambah Sapa Kita Mengaji Apa Oke Sementara Itu Dulu Ada Ada soalan Buat Masa Ini Tidak Zad Thank You Boleh Dibaca Baca Lagi Yang Ghorib Ya Kera Cukupan Untuk Perjumpaan Kali Terima 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 kasih.